Intro Versi Bandung berhasil mengalahkan Borneo FC Pada lanjutan kompetisi Liga 1 2022-2023 Maung Bandung pun naik ke puncak lasemen Menggeser sang rival yaitu Persija Jakarta Pada awal laga, baru memasuki 6 menit Versi Bandung bisa menjebol gawang Borneo FC Yang dikawal oleh Angga Saputro Bomber Maung Bandung asal Brazil Dapi Dasilpa Menuntaskan umpan kompatriotnya yaitu Ciro Apes Untuk membawa Maung Bandung unggul 1-0 atas Borneo FC Itu merupakan gol ke-15 Dapi Dasilpa musim ini Persi Bandung menerapkan pressing tinggi Yang membuat Borneo FC sulit mengembangkan permainan Ujung tombak pesut eta Matios Pato Tak banyak mendapatkan peluang Hingga laga babak pertama memasuki menit ke-30 Pada menit ke-2 masa injury time Babak pertama, Wasit Yeni Cristianto Yang memimpin laga Persi Bandung versus Borneo FC Mencabut kartu merah untuk Ricky Kambuaya Kambuaya menerima kartu kuning ke-2 yang berujung kartu merah Maung Bandung pun harus bermain dengan 10 orang Diwarnai gol cepat Dapi Dasilpa dan kartu merah Ricky Kambuaya Persi Bandung dapat menjaga keunggulan 1-0 Atas Borneo FC saat turun minum Tertinggal 1 gol Borneo FC coba bermain lebih menyerang pada babak ke-2 Akan tetapi, Persi Bandung tetap konsisten bermain rapat Untuk meredam setiap upaya serangan pesut etam Hingga menit ke-60 Maung Bandung masih unggul 1-0 Pelatih Borneo FC Andre Gaspar coba menambah daya sengat timnya Dengan memasukkan Sihran Sihran, Stefano Lilipali, dan Kei Hirose Terus menggempur pertahanan Persi Bandung Mereka berupaya mengerim bola ke kotak penalti lawan Untuk menemukan Matius Pato Pato sendiri tampak terisolasi di lini belakang Maung Bandung Tak banyak peluang yang ia dapatkan Pada menit ke-68 Wasit mencabut kartu merah ke-2 dalam laga ini Kali ini, pemain yang diusir Wasit adalah Gelandang Borneo FC Kei Hirose Gelandang asal Jepang itu mendapatkan kartu kuning ke-2 Setelah melakukan pelanggaran keras kepada Abdul Aziz Kartu merah Kei Hirose membuat Persi Bandung dan Borneo FC Sama-sama bermain dengan 10 orang Waktu bagi Borneo FC untuk mencetak gol Penyamak kerudukan semakin menipis Pada menit-menit akhir waktu normal Teja Pakuala membuat shape krusial terhadap sepakan jarak dekat Matius Pato Tak berselang lama Giliran Tau Pani yang gagal memanfaatkan sebuah peluang emas Di dalam kotak penalti Persi Bandung Dua kans bagus Borneo FC yang gagal menjadi gol itu Sekaligus memastikan kemenangan Maung Bandung Skor akhir Persi Bandung menang 1-0 Atas Borneo FC Hasil ini membuat Maung Bandung Melesat ke posisi puncak klasmen Liga 1 Menggeser Persija Jakarta Persib kini memucaki klasmen Liga 1 Dengan nilai 39 dari 19 pertandingan Sementara itu Persija Jakarta Yang mengumpulkan 38 poin dari 20 laga Turun ke peringkat kedua Mudah-mudahan Persi Bandung Bisa meraih hasil positif untuk laga selanjutnya Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya